Lupa mematikan kompor saat istirahat, tujuh kosan dan satu rumah di Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara habis ludus terbakar. Sebanyak 30 personel tim damkar langsung ke lokasi dengan membawa 4 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil rescue dari Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Kini 8 kepala keluarga harus mengungsi ke rumah kerabat mereka. Satu rumah dan tujuh tempat kos di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Seipancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ludus dilalap sejago merah. Terbakarnya rumah dan kos-kosan tersebut diduga karena salah satu penghuni kos yang berada di belakang lupa mematikan kompor gas setelah memasak. Akibat bangunan terbuat dari bahan kayu dan sudah tua, api menjelar dengan cepat menghabiskan tujuh kamar kos dan satu rumah tinggal di atasnya yang dihuni pemilik rumah kos. Mengetahui informasi itu, sebanyak 30 personel tim damkar langsung ke lokasi dengan membawa 4 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil rescue dari Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Petugas damkar berhasil menjenakkan api sekitar 45 menit kemudian dan dilakukan pendinginan selama 1 jam kemudian untuk memastikan api benar-benar padam. Kami damkar sektor Sebatik Utara bersama damkar sektor Sebatik Timur mengerahkan 4 unit armada dan 1 unit armada opsional yang membawa mesin alkohol. Menurut keterangan warga berserta pemilik rumah, kejadian kebakaran itu berawal dari salah satu rumah sewa yang ada di bawah kolong. Tepatnya di belakang itu menurut pemilik rumah kebakaran karena kelalaian si pihak penyewa lupa mematikan kompor sehingga timbullah api dalam jarak yang tidak terlalu lama mungkin sekitar 5 menitan membesar karena kebetulan rumah juga terbuat dari kayu. Kini delapan kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat mereka sembari menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Sementara kasus kebakaran ini masih dalam penanganan polsek Sebatik. Dari Kabupaten Unukan, Kalimantan Utara, Devi Novelina melaporkan. Dari Kabupaten Unukan, Kalimantan Utara, Devi Novelina,